Intro Provinsi Nusa Tenggara Timur menempati peringkat kedua indeks kerukunan umat beragama menurut survei kemenak tahun 2015. Warga di provinsi itu dapat hidup rukun dan damai meskipun berbeda suku, budaya, dan agama. Inilah komentar para tokoh agama mengenai kiat menjaga toleransi dan kerukunan antarumat beragama. Sebagaimana didukil dari TVRI Nusa Tenggara Timur. Seperti mana kita ketahui bahwa kearifan lokal di NTT ini tidak pernah secara khusus merasakan NTT untuk bersekolah atau menuntut ilmu mengenai toleransi. Tetapi toleransi ini merupakan warisan dari nenek moyang kita yang perlu kita lestarikan. Sehingga sampai saat ini kondisi di Nusa Tenggara Timur ini tetap terjalin hubungan baik di antara sesama dengan adanya toleransi dan biotorologi itu. Yang menjadi kekuatan dari kearifan lokal di NTT yaitu adalah tiga hal. Pertama, kekerabatan. Yang kedua, adalah ikatan emosional yang begitu kuat karena kawin-kawin. Yang ketiga, adalah bagaimana rasa setiap kawan yang begitu tinggi. Ini tercipta atau ini bisa kita lihat. Dari pertama, kalau orang-orang NTT yang berada di luar, walaupun mereka tidak saling kenal, tetapi mereka itu ketika berada di luar begitu akrab. Itu adalah menjadi satu kekuatan. Yang kedua, karena kawin-kawin. Berikutnya, karena kawin-kawin ini di NTT begitu banyak suku, agama. Jadi karena kawin-kawin ini, kekerabatan itu begitu tinggi. Kemudian, persaudaraan. Sehingga kita bisa melihat bahwa ketika ada kematian, tanpa memandang waktu, tempat, keluarga, dan sebagainya, itu mereka begitu cepat untuk melakukan suatu kegiatan yang bersama-sama. Ini kearifan lokal yang begitu kuat, sehingga ini memicu kekuatnya suatu toleransi yang begitu tinggi. Menurut saya, kearifan lokal ini adalah suatu hubungan yang kita jalin, yang di mana di saat ada masalah, itu lebih mengedabankan penyelesaiannya itu secara kekeluargaan. Contohnya, kita seandainya ada masalah, itu kita berbicara dari hati ke hati. Nah, di saat ada masalah, kita menyelesaikannya itu berbicara dari hati ke hati ini, itu lebih ampuh untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Itu bisa diselesaikan, bisa kita selesaikan sampai ke akar-akarnya. Karena hanya dengan berbicara lah, seperti keluarga, itu bisa menyelesaikan masalah dengan baik tanpa ada pertikaian. Umat Islam dalam hal ini dalam menikah fitoleransi itu berpegang pada landasan-landasan kitab suci. Seperti mana kita ketahui bahwa di dalam surat Al-Ma'idah ayat 2 dikatakan, Saling tolong menolonglah kamu di dalam hal kebaikan dan taqwa, dan jangan saling menolong di dalam dosa dan permusuhan. Di ayat lain Allah berfirman di dalam surat Al-Hujrod, ayat 13, bahwa Hai manusia, aku ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan aku jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu sekalian saling mengenal. Pengertian dari saling mengenal ini adalah itu tadi, toleransi, kebersamaan, gotong royong, kita boleh berbeda agama, yang prinsip bahwa yang sama, jangan sampai kita cari perbedaannya. Demikian juga, yang berbeda, jangan sampai kita cari persamaannya. Kalau prinsip-prinsip ini kita sudah pegang tegung, maka toleransi, kerjasama, perhubungan di daerah ini akan tetap terjalin dengan baik seperti saat ini. Sebagai contoh nyata, contoh konkret yang sekarang kita hadapi ini, bahwa kami di sebelah, saudara kami juga di sebelah, tetapi tetap terjalin hubungan baik ini, kami membutuhkan, maka di sebelah, saudara-saudara kami bisa membantu kami di sini. Tetapi begitu juga sebaliknya, kalau saudara-saudara kami yang di sebelah ini membutuhkan pembantuan, kami dengan cukai rela, dengan ringan, ikut juga bergabung membantu saudara-saudara. Bagi provinsi yang mengalami konflik, tentu saja tantangannya adalah menyelesaikan konflik. tetapi untuk provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah terbukti menjadi provinsi yang terhukun, pantang yang terbesar adalah memelihara kerhukunan itu sendiri. Yang kedua, bagaimana menjaga kerhukunan itu kemudian di waris. Kita bisa lihat di dalam kondisi nyata, bahwa bila saudara-saudara dari umat Kristiani membangun sebuah rumah ibadah, gereja misalnya, maka kami dari umat Islam harus ikut bergabung untuk membantu membangun dan menyelesaikan program-program saudara-saudara kita itu. Demikian juga kalau kami membangun masjid. Saudara-saudara kami dari agama Nasrani, agama Katolik, Kristen-Protestan, ikut juga membantu. Sehingga dengan kondisi ini, maka persaudaraan, saling tolong-menolong, akan terjalin terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.